Terima kasih. Terima kasih. Namanya juga jelajah, jadi kita harus menjelajah di sepanjang lintasan wahana ini. Nah, topinya dititipin aja ya, biar gak basah. Terima kasih. Sip, ayo berangkat. Di wahana ini, Sobat Kolik akan diajak berkeliling naik kereta menjelajahi alam. Kita akan merasa seperti sedang menyusuri sungai menuju pedalaman Afrika, Sobat Kolik. Lihat tuh, ada bangunan kuil kuno dan ada orang indiannya juga, Sobat Kolik. Ada bangkai pesawat terbang juga dan kita melintas di dalam badan pesawatnya. Cebur, seru banget deh. Wih, basah deh Sobat Kolik. Tapi seru. Di sini kita merasakan dua kali drop meluncur. Sobat Kolik harus coba nih. Terubah banget. Oh, coba ini ya. Waduh. Waduh. Eh, siapa keperangan? Tidak. Oh, sini. Oh, jangan lakukan kemari. Tidak, jangan lakukan kemari. Tidak, jangan lakukan kemari. Wuh, wuh. Ya, kemari. Kepatan air. Jangan lakukan itu. Kita cari waduh. Ramput. Ya, pakuh kita tahu. Kepatuh. 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 Selanjutnya, kita main Sky Pirates. Hahaha. Hih, jangan takut ya Sobat Kolik. Itu tadi Hil cuma lagi latihan jadi bajak laut. Hehehe. Tidak, banyak banget. Iya. Iya. Jangan lakukan. Oh, iya Sobat. Wahana Sky Pirates ini cocok banget buat kita-kita yang pengen lihat keseluruhan suasana Trans Studio Bandung ini. Karena Sky Pirates ini akan membawa kita berkeliling dengan balon udara yang bergerak di bawah lintasan yang panjang ini. Jadi, kita bisa menikmati Trans Studio dari atas deh. Terima kasih. Jangan lupa. Wah, seru banget. Sampai. 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 Kita buka. Ayo Sobat Kolik kita selesai ini. Sampai. 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 Terima kasih. Ayo. Ayo dulu. Iya. Kita tunggu semuanya. Sip. Gue cari permainan lainnya ya. Ayo. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget sih tadi. Seru banget. Seru banget main skype. Seru banget. Kita bisa liat wahan apa aja deh. Semuanya ya. Semuanya di trans studio. Wah tapi wahan yang sebelumnya gak kalah seru juga. Kita udah naik dua wahan. Dua wahan yang selat-kali. Aku lagi kong live. Kong live-nya. Wah aku juga gak sabar pengen naik itu. Aduh tapi aku laper. Laper? Aku juga laper nih. Gimana kok bisa kita makan dulu sebelumnya makan? Boleh banget juga. Boleh banget. Ayo lari aja aja. Ayo. Lumayan capek juga nih Sobat Kolik. Kita jajan dulu. Terus aku minumnya mau pure vanilla. Pure vanilla. Maaf. Mana ya? Dan lu? Mana? Mana? Masa. Ayo mas. Asik. Akhirnya diantarin juga. Catur? Caramel. Aku? Aku. Aku. Pasti. Asik. Kalian cobain aja ya. Ya. Ya aku enggak kadang suka. Ini enggak enggak? Aku juga dikit lagi Dibanding 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 aku Dibanding aku Ayo Dibanding aku Udah Udah Ayo Sekarang jadi ke wahannya sama gitu Dibanding sih Iya, duduk. Tapi jangan jalan dulu aja, jangan turunin. Terus itu makanan. Ya udah, yuk. Ya udah, yuk. Aku berani. Berani. Seru banget. Perut udah kenyang. Waktunya panjat dinding. Oh iya, enggak. Oh iya, enggak. Oh iya, enggak. Oh iya, enggak. Jadi kan dinding udah punya janji nih. Satu wajah lagi. Satu wajah lagi. Betul. Apa itu wajahnya? Kongklaim. Pada berani ya. Berani ya. Berani ya. Berani ya. Berani ya. Berani ya. Ayo masuk. Sobat kolik, wahana kongklaim ini adalah wahana panjat dinding dengan tinggi maksimal hingga 100 meter loh. Di puncak dinding ada tombol merah yang harus ditekan oleh para pemanjat. Kalau tombolnya ditekan, patung kingkong itu bakal mengeluarkan suara yang keras banget. Seru kan? Hil bisa enggak ya kira-kira mencet tombolnya? Bantuin Hil ya sobat kolik biar enggak kalah dari temen-temen yang lain. Pakai peralatan keselamatan dulu ya. Sip. Kalau semua udah, sekarang pakai helmnya. Jangan lupa buburkan serbu kapur di telapak tangan biar enggak basah dan licin. Giliran pertama, Rahwel versus Akbar. Kira-kira siapa yang berhasil ya? Gila-kira siapa yang berhasil ya? Akbar cepet banget tuh naiknya. Hehehe. Awas Akbar. Jangan sampai Rahwel ke injek ya. Ayo Rahwel, jangan mau kalah. Yes, Akbar. Wah, Akbar udah sampai di atas. Dia berhasil mencet tombolnya. Wah, Rahwel nyerah rupanya. Hehehe. Hehehe. Tangan Rako udah keringetan duluan. Enggak. 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 Ah, susah ternyata sobat kolik. Tapi Hilary semangat. Semangat. Nah, sekarang gantian Hil dan Agna nih. Wah, ternyata lumayan susah nih sobat kolik. Semangat. Oh, Agna. Agna, Agna, Agna. Agna ketinggalan tuh. Tapi, tangan Hilary juga udah licin banget nih. Turun aja deh. Hehehe. 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 Hil dan Agna sama-sama gak berhasil menjat dindingnya nih sobat kolik. Tapi gak apa-apa deh. Tetap seru. Ah, sobat kolik. Pinjakannya susah banget. Jauh-jauh. Jadi, naiknya tuh susah. Gila lagi ya. Kita makanlah. Eh, dikit lagi. Yaudah deh, kita gak apa-apa. Kita gila dikit lagi. Udah puas main di wahana Kongkline? Sekarang kita cari wahana yang lain lagi yuk. Sobat kolik, di Trans Broadcast Museum ini disajikan rahasia dibalik layar pembuatan program-program menarik di Trans 7 dan juga Trans TV. Tuh, lihat. Di areal seluas 215 meter persegi ini, kita bisa melihat proses pengambilan gambar dari ruang master control, proses editing, bahkan scoring. Wih, ada simulasi dubbing juga loh sobat kolik. Dubbing atau voice over adalah proses pengisian suara untuk memberikan narasi pada suatu cerita. Yaudah. Yaudah, teman-teman mau nyoba dubbing ah. Yaudah. Yaudah, langsung sama Rahwel ya. Yaudah. 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 Makanya jauh enggak suka aku makan. Yuh. Ternyata proses dubbing itu susah-susah gampang ya sobat kolik. Lanjut lihat yang lain lagi yuk. Yaudah. Syac…… Nah kalau ruang ini apa ya sobat kolik? Oh ruang ini namanya simulasi virtual reset sobat kolik. Taukan makanya. Kayak, ya. Halo, Mbak. Layar berwarna hijau ini biasa digunakan di studio di Trans 7 Sebagai latar pengambilan gambar program berita Sobat Kolik Kita cobain yuk Akna mau coba jadi kameramen nih Hil, Rakwel, dan Akbar mau coba jadi presenter Semuanya kayak gini ya Oh, lu pada hijau Lu pada gitu tuh di kamer Ini juga, ini juga Iya, berbeda banget Lu udah baca, iya nih Eukoria Penangan tim nasi, kita baca Tadi malam Masih akan akan terasa Masih 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 akan terasa Go! Terima kasih. Bye! Ayo cari, kita kesana aja. Gimana? Kesana ya. Tuju ya. Hmm, abis dari Trans Broadcast Museum, kemana lagi nih enaknya? Kita jalan-jalan lagi yuk. Insta ada Lollipop, Trans Studio, Lollipop ya. Udah jam makan siang nih. Lampar gitu. Lampar gitu. Lampar gitu. Makan apa ya? Aduh sedemik. Aduh sedemik. Boleh. Wah, mie kita udah jadi nih. Ayo kita makan. Ya, makan ya. Hmm, enak banget makan mie pas laper-laper gini nih Sobat Kolik. Sambil santai ngeliatin pengunjung lagi main Giant Swing. Ya, kamu kesana kesini ya. Ya, yuk. Sobat Kolik, di studio store ini kita bisa beli merchandise yang lucu dan menarik dari Trans Studio lho. Tuh, ada kaos, tas, gantungan kunci, pulpen, dan masih banyak lagi. Kita ampe bingung nih mau beli apa. Hehehehe. Hehehehe. Ya, cakup banget deh. Kayaknya cukup ini aja deh. Eh, sempet kolik. Kan ya? Kelas. Nah, ini dia. Terus video. Ntar udah dapet kembali. Kita cek lagi yuk. Sobat Kolik, ternyata ini bagus banget ya gelasnya. Udah puas nih Tamasha ke Trans Studio Bandung. Waktunya kembali ke hotel. Yuk, Sobat Kolik. Sekarang kita udah ketemu nih sama chefnya ya kan? Bener banget. Ini ada Chef Ari. Halo Chef. Oh Chef, hari ini kita mau masak apa nih Chef? Hari ini kita buat banana double cheese bread. Oh Sobat Kolik, sekarang kita mau masak banana double cheese bread. Eh, sedikit belum. Ya, kamu kecepetan awal datang ya. Cepet banget. Kita tuh baru mau mulai. Baru mau mulai. Laper nih kita hilang. Nanti deh kamu jadanya kesini lagi nanti. Balik lagi ya. Belum. Belum. Belum boleh. Oh gitu kita ke sana ya. Oke. Oke, sekarang kita akan ngelain-ngelain-ngelain lagi ya. Boleh, boleh. Ada apa aja? Ini ada gula palam. Gula palam. Ada keju parmesan. Ada krim keju. Krim keju benar. Ini butter. Roti. Dan pisang. Oke, sekarang. Kita langsung mulai. Ya, langsung mulai. Yuk. Mulai aja yuk. Pertama, kita potong dulu nih roti tawarnya jadi bentuk bulat seperti ini. Tapi kalau sobat kolik pengen bentuk lain, bisa juga kok dipotong sesuai selera kalian. Ya, tiga. Tiga layer ya. Tiga tumpukan. Satu-satu aja. Berarti abis ini nanti kita kolesin butter ya siap. Kita harusnya butter. Apa lagi? Apna. Sudah belum? Oke. Sampai gini. Oh. Sip. Sudah. Sudah. Sip. Roti tawar udah dipotong bulat semua. Oke. Sekarang olesin butter. Sele. Sekarang kita oleskan butter nih sobat kolik. Sekarang saya bawa loyangnya ya. Tipis-tipis aja ya. Setelah butter, kita oles lagi pakai krim keju. Ya. Agak banyak juga boleh kok sobat kolik. Apalagi kalian yang doain banget sama keju. Ya. Hmm. Karena di sini ada parmesan ada krim kejunya juga. Oke. Oke. Yang ambil aja. Ya. Sekarang setelah itu kita ambil. Pisangnya. Pisangnya. Oh ini udah tiga nih. Tiga ini dulu nih. Kita contohin satu. Selanjutnya kita potong tipis pisang dan susun di atas roti. Kita ini potong tipis-tipis ya. Ini lihat. Nanti Hillary sama Agna yang potong. Saya menontonin aja. Kita taruh di atasnya. Kita taruh seperti ini. Empat boleh. Sip. Terus taburi keju parmesan deh. Tempat boleh. Lihat. Gitu. Wih. Bagus. Ini baru ditumpukan kamu ya. Taruh diisi dengan ini. Oh keju parmesan. Dan baru ditumpuk lagi Chef. Iya. Ditumpuk lagi. Tumpuk lagi. Tapi harus dikasih butter lagi. Oh iya. Bagus. Kita buang lagi kayak tadi ya Chef. Iya. Kasih butter. Itu krim keju. Cang ya. Taruh ya Chef. Taruh. Taruh. Nah. Kalau udah begini. Kita tumpuk lagi pakai roti tawar yang udah diolesi butter dan krim keju. Terus susun lagi pisang dan taburi dengan keju parmesan. Oh iya. Parmesan cheese. Masih banyak guys ya. Banyak. Oke. Biar menempel nanti. Sudah. Ya. Satu lagi. Bikin satu lagi. Oh iya ditumpuk. Oke. Udah. Udah. Kalau yang paling atas dikasih. Langkah ini dilakukan sampai tiga lapis ya Sobat Kolik. Roti, butter, krim keju, pisang, dan keju parmesan. Nah kalau udah di lapisan ketiga kita taburi deh pakai gula palem. Biar manis dan warnanya cantik. Udah bikin. Wow terakhir tuh kasih yang banyak pun terakhir. Yang paling banyak nih. Ya terakhir kasih yang banyak lagi deh. Gak jatuh kan ya Pak. Tinggal kasih itu. Si gula palem ya. Gula palem. Udah. Ya udah tinggal tiba lagi. Jadi empat-empatnya Sobat Kolik. Sekarang tinggal kita panggang ya Chef. Ya. Kurang lebih 15 menit. Dengan api yang panas ya. Oh apinya yang panas. 12 menit buat panggang. Sip. Siap deh kita panggang roti kita. Sip ya Chef. Sini. Sudah jadi belum Chef. Agarnya. Ya Chef. Wow. Padahal udah panas nih Chef. Jadi kayak gitu ya. Nanti panas. Ya jadi Chef. Ya. Yeay. Jadi. Ini dia. Wah udah mateng nih Sobat Kolik. Jadinya agak kecoklatan dan kayaknya jadi meleleh gitu. Hmm jadi gak sabar ya pengen cicipin. Eh biar makin cantik kita hias dulu ya. Oke deh. Sekarang kita hias satu persatu nih. Ini stroberi saus ya. Ini stroberi saus ya. Ya. Sipetri. Wah. Ya. Wah. Kok segitu aja Chef. Pakai stroberi. Wah. Ngarik nih. Wow bentuknya bagus banget ya Hil ya. Jeruk. Oh dikasih lagi. Tengahnya ada jeruk padarinya. Saus mangga dan saus stroberi. Oh sausnya bebas ya Chef. Sudah. Ini setengahnya disini. Ada mango sauce. Jadi ini mana-mana ya Chef. Lalu taruh coklat. Semua satu. Coklat. Dan coklat. Hmm. Pasti enak nih. Oh enak. Ayo. Enak nih Chef ya. Oke. Pasang stroberi. Iya. Nih. Ini mango sauce Chef. Iya. Lihat yang sebelahnya. Yang kosong. Asal aja. Oke. Yeay bisa. Hmm udah jadi nih. Sobat like apa tadi? Namanya? Banana Double Cheese Bread. Yeay. Yeay. Nah. Bisa disini sama kamu. Oke. Ini enak-anak ini. Ini enaknya. Enak dong. Enak. Enak nih. Enaknya. Enak dong. Enak nih. Ya. Ya. Akbar. Aku berdua. Tidak mau. Coba ini. Enak gak? Enak gak? Enak gak? Kayaknya dia kerasa banget nih sobat kali Oh iya tapi ingat ya pak Makan sehat pasti pintar Good Makan lagi Makan lagi